Hai, bersama dengan saya, Mbak Ngari lagi. Pada video kali ini masih merupakan sambungan dari video kami yang sebelumnya, yaitu mengenai Centrival Gas Compressor Anti-Sturge System. Ini adalah video keempat dari topik yang sama, yang merupakan bagian terakhir daripada seri ini. Jadi terakhir setelah kita belajar mengenai perhitungan untuk mengetahui atau menentukan anti-sturge system setting untuk span DPT dan FT, maka selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana setting tersebut akan terlihat dan tergambar pada performance curve. Kita akan meneruskan dari video sebelumnya yang sudah kita belajar bersama mengenai menentukan setting-nya, setting DPT dan FT. Namun ini juga bisa dipakai di mana saja kalau teman-teman semua sudah mempunyai setting dari sebuah sederbal compressor gitu ya, setting dari DPT dan FT, dari tempat lain seperti itu. lalu kita ingin untuk mengimplementasikan atau menggambarkan setting tersebut ke dalam performance curve yang dipakai. Lalu secara cepat juga nanti kita akan sama-sama menghitung flow namun dalam satuan-satuan yang biasa kita kenal ya, MMCFD. nantinya flow pada saat dia sampai di kontrolan itu berapa, lalu flow pada saat search itu berapa ya, dalam satuan MMSCFD. Sehingga kita bisa tahu awareness mengenai posisi kita sekarang terhadap anti-search system yang sudah kita kalibrasi dan kita setting. Saya akan menggunakan Microsoft Excel lagi untuk sebagai spreadsheet ya, supaya kita lebih gampang untuk belajar dan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung yang tadi kami maksud. Lalu nanti di akhir session ini, saya juga akan mencoba sharing mengenai beberapa cara untuk mengverifikasi dan troubleshooting sebuah search control system pada saat operasi maupun pada saat pre-startup. Apa yang harus kita perhatikan. Setelah melihat video ini, silakan beri kami komentar, share kepada teman-teman. Jangan-jangan lupa klik tombol like, namun kan untuk teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut atau meminta jasa pelatihan bisa menghubungi website kami di bawah ini. Terima kasih. Selamat menikmati video ini. Oke, selanjutnya adalah kita setelah kita mengetahui berapa spannya, berapa spannya ya, FD dan DPD. Kita ingin membuat garis kalau FT dan DPD seperti itu, nanti garis disini seperti apa? Jadi ini kayak dihitung balik ya, dihitung balik ya. Jadi, kalau kita punya inyal awal yang menentukan, dalam menentukan spannya tadi kan, kita akan, kalau diketahui height karsama CFM, kita bisa hitung DPT dan FT output, ya FFT, flow transmitter, ya DP orifice, DP orifice, DP compressor. Lalu sekarang kalau kita bisa balik ya, karena, karena kan kalau kita punya FT dan DPT span, itu berarti kan kita bisa, 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 buat garis ya, kembali ke, dibalikin ke, satuan head sama CFM. Nah, itu, itu, itu namanya kita sedang, nanti akan, mengevaluasi ya, evaluasi, apakah, setiap kontrol kita itu, settingnya benar atau tidak. Oke, jadi stepnya adalah, kita telah buat, buat tabel, 0 sampai 100, untuk tiap tab, 10 persen, boleh lah ya. Oke, jadi kalau kita punya, 0 sampai 100, lalu DPT kita, spannya 0 sampai 700, 0, 700, artinya kan setiap kali, persen daripada, outputnya, artinya kalau 50 persen itu kan, 350 ya. Jadi, kita lihat, untuk masing-masing persennya berapa. Begitu juga dengan FT, kalau FT kita, 0 ke 66, artinya kan 66 itu kan 100 persen ya. Lalu skala seperti apa? Ya. Itu. Lalu, kita lihat, nextnya adalah, P1. P1. Jadi, P1 adalah, tentunya, kalau kita tahu P2-nya, DP-nya, DPT tahu, berarti kita tahu P, P1-nya. Ya. Hitung, itu berapa. Lalu tentunya, kalau kita, tahu P1, tahu P2, P2 kan konstan tadi ya. P2 konstan ini. Sehingga kita tahu, P2 dibagi P1. Oke. Lalu, kalau kita tahu, P2 dibagi P1, kita tahu dong, rumus head ya. Rumus head ya. Ini. Kalau kita tahu P2, P1, Z-nya tahu, K-nya tahu, T1-nya tahu, SG-nya tahu, headnya bisa dihitung. Sama juga dengan, MMC FD. Ya. Kalau kita, P1-nya tahu, FT ini kan, inci motor column. Ya. Kembali ke rumus. MMC FD adalah, C' kali, ini, sekelilingnya ini, akar, FT, kali P1, kali C', ketemu flow. Itu ya. Jadi dihitung balik. Terus, masing-masing dihitung nih. Ketemu lah, MMC FD. Nah, next-nya adalah, yang sudah kita pelajari, kita konversi, MMC FD ini menjadi, CFM. Ya. Sehingga, kita bisa hitung, ya, rumusnya, rumus biasa, yang ini, kita hitung. Masing-masing, jadi ke, ke, ke satu baris, satu baris dihitung. Sehingga, ketemu lah, head dan, CFM. Ini aslinya apa? Ini adalah, apa, koordinat, ya, koordinat daripada, DPT dan FT, span-nya, ya, 186. Kalau kita terjemahkan, menjadi head dan, CFM. Gitu. Ya. Jadi, jadi, hitung P2, P2 dibagi, P1 sudah, hitung MM-nya sudah, ya. MM itu kan, kalau P1 tahu, C' tahu, ya, FT-nya tahu, rumuhnya, MM-nya tahu. gitu ya. Lalu, hitung CFM tahu, C'FM-nya tahu, MM-CFB-nya tahu, ya, sorry, bawah, bawah ini. MM-CFB tahu, berarti ACFM-nya, atau C'FM-nya, bisa dihitung. Oke. Lalu, head juga sama. P2, P1 tahu, yang lainnya semua tahu, ya, ini, head yang bisa dihitung. Oke. Lalu, yang nomor tujuh adalah, kita plot, hasil head dan CRM ini, kembali ke, kurva. Kembali ke kurva. Ya. Ini titik-titik ini ya, titik-titik biru ini, adalah ini. Ya, saya cipta copy ini ya, cipta copy yang biru ini. Ya. Copy baru ini, copy ini, saya copy ke bawah sini, supaya kamu lihatnya. Oke. Ini berarti ini head, ya. Ini adalah, CRM. Oke. Ini artinya apa? Ini karena, apa namanya? Control, control line, ya. Karena, karena kita hitungnya dari, span transmitter. Ya, span transmitter, ya. Di sini, saya ingat, temulah, titik-titik ini. Ternyata kita tidak perlu semua, ya. Karena apa? Karena ini sudah, misalnya, kecil sekali, dan di bawah banget, ya. Di bawah banget. Atau tinggi sekali. Ini sampai di 22 ribu, sampai tidak kelihatan di sana, ayo. Tidak perlu di, tidak perlu di hitung. Ya, kelihatan saja di hitung. Karena kalau kita hanya, concern di, di sini. Nah, ini adalah control line dari, setting kita. Ya. Jadi, apa namanya, operating pointer di sini, search line-nya di, di sini. Ini kalau kita tarik garis, jadi, menjadi, jadi, menjadi control line. Ya. Control line. Oke, jadi, saya coba, bikin garisnya, Control line tadi, yang sudah kita, kita hitung. Yang, didapat dari, titik warna biru, ini ya. Di sini. Lalu, setelah itu, kita ingin tahu, di mana, kira-kira, posisi daripada, control line itu, terhadap, operation. yang pertama adalah, saya, kepingin, menghitung, berapa, set margin-nya. Ya. Berapa set margin-nya. Ya. Ini ada, tiga macam, yang, cross ini, merah ini adalah, operating point. Ya, operating point. Yang kedua, ada control line, yang warna biru. Ya. Ketika, adalah pada saat, dia search. Oke. Kita tahu, kalau search, pasti, search margin-nya zero ya. Pasti ya. Cuma, dua hal ini. Jadi, search margin-nya itu berapa? Ya. Sehingga, kita tahu, apakah, kita punya, control line itu, yang baru kita buat itu, bagus atau tidak ya. Oke, setelah kita hitung, si FM ini, ya. Si FM itu, yang, operating point itu, 17, 78. Baru yang, control line, ya, yang warna biru ini, saya hitung, kira-kira, 47, 400 lah ya. Baru yang search ini, kira-kira, 1260 lah, gitu ya, kira-kira ya. Bukan begitu. Jadi, setelah kita hitung-hitung, itu, kita lihat bahwa, search margin-nya adalah seperti ini. Jadi, operating point, ya, operating point, setelah kita hitung-hitung, itu, itu adalah, search margin-nya adalah, 0,291, atau 29,1 persen. Ya, dari, flow ini, flow 17,78, dikurangi, search, 12,2 ini, dibagi, 17,78, kemudian, 29,1 persen. Oke, berarti, cukup bagus, ya, sekitar-sekitar 30, gitu, bagus. Lalu, yang kedua adalah, control line. Artinya adalah, bahwa, kalau, nanti operating point, sampai ke control line, itu, selesai berapa sih? kita harapkan, sekitar 10, ya, karena apa? Karena kita tadi, memang set 10, Saat kita menentukan, set point-nya ini, FT dan DPT. Nah, kita hitung, ketemunya, 10, ya. Jadi, kita hitung, pada saat, misalnya, operating point-nya, sampai di warna biru, sini, pas, pada saat, counter valve, mulai membuka, ya, mulai, ber, mengontrol, gitu, ya. berapa sesempatnya sih? 10. Eh, 10. 10. Kalau search, pasti dia 0, ya, udah tau. Oke. Yang ketiga, mungkin, untuk para, teman-teman yang, biasa, menghitung, atau mengamati, kompenser dengan, sebuah, satuan-satuan yang, umum, yang biasa mereka kenal, ya, si FM ini kan, gak begitu banyak dikenal, ya. di actual-nya kan, orang bicara, berapa MMC, gitu, ya. Oke. Jadi, kalau kita lihat, ini, jadi, si FM yang ini, itu kita cembahkan, kembali menjadi, MMCFD, berapa gira-gira. Jadi, kalau kita lihat ini, ya, yang control, control, operating point ini, adalah, 7.8 ini, sama dengan, 36 mm. Jadi, flow yang sekarang, yang operating point, yang cross, tanda cross ini, 36.3 mm. Nah, ini konversi dari, si FM ini, ke, MMCFD. Lalu, control line, ya, di titik, warna biru, ya. Pas pada saat di control line, itu flow-nya, 28. Nah, ini benar-nya, ini benar-nya adalah, bahwa, kalau flow-nya nanti, turun, dari 36 sampai, 28.58, artinya, dia pas, sampai kepada, posisi control line. Berarti, dia akan, membuka. Ya, jadi, bagi, teman-teman di operation, akan mengatakan bahwa, nanti, kompester yang ini, dia akan membuka, kalau, flow suction-nya, itu tinggal, 28.58. sehingga, semua orang aware, bahwa, kita tidak pernah bisa, mengoperasikan flow, di bawah, 28.58, kecuali, dengan membuka, search valve, ya. Jadi, ini akan, yang dimaintain, itu ini, yang dimaintain. Nah, sedangkan search, ya, search itu kan, yang warna merah sini, itu adalah, 12.60, CFM. Ini, kalau kita hitung-hitung, menjadi, 25. Ya, jangan sampai, sampai 25. Kalau sampai 25, berarti, dia akan terjadi, search. Jadi, operating-nya, di 36.3. Kalau dia, terus, sampai 28.58, dia akan mulai, membuka, recycle. Dan, akan, terus, diusahakan, 28.58. Jadi, kalau, sumbernya, yang akan ada, kompesto, cuma 28.58, dia siap-siap, untuk membuka itu. Kalau nanti, flow-nya, misalnya, yang dari sumbernya, dari sumur, dari proses sebelumnya, itu misalkan, 25, gitu ya. 25, berarti, dia akan di recycle, sebesar, 3 mm, 3.58 mm, Jadi, 28, kurangi 25, sebesar 3 mm. gitu ya. Jadi, feed, boleh aja, di bawah 28, tapi, dia akan di recycle, sehingga, jumlah recycle flow-nya itu, akan menambah, hingga, menjadi, 28, 28,58 mm. Jadi, jangan sampai, kita, flow-nya turun, sampai di bawah 28, apalagi, sampai 25. Nah, itu berarti, sampai nanti, bisa search itu. Jadi, kompesto ini, hanya bisa dioperasikan, kalau, flow-nya, 28, poin 58. itu artinya, tidak terjadi recycle. Kalau kurang dari ini, akan terjadi recycle. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya, kita akan, coba, membicarakan, mengenai, troubleshooting, Jadi, sebuah search control system. Ini baga, instrumentasinya, ya. Beri startup line-up, ya. Jadi, kita perlu tahu, ya. Control valve itu, search control system itu, kalau dia, sebelum start, harus seperti apa. ya. Yang pertama adalah, fail safe position. Dia, valve, air kaduli, kondisi menutup. Dia tidak boleh, valve itu membuka, ya. Karena, bahaya sekali. Karena, belum loading, ya. Lalu, yang kedua, terlalu available, air, atau power supply. Ya. Ini penting, karena, semua control valve itu, kebanyakan, dia menggunakan, angin, ya. Nometic, ya. Sehingga, jangan sampai, nanti, start up, ada yang lupa, buka air supply, ke, posisioner, gitu ya. Draft valve, sehingga, bisa, tidak kerja, nanti. Pastikan, zero output, ya. Jadi, kalau komisar itu, sedang mati, gitu kan. Ini kan, belum jalan, ya. Jadi, pastikan, itu karena flow, flow-nya kan, belum ada. Perasa juga, belum ada. Jadi, harusnya, pastikan, itu menunjukkan zero, ya. Ft itu, kalau tidak ada flow, ya, dia kan zero. Sebenarnya juga, dengan, DBT. DBT, tapi juga, kalau tidak ada pressure, ya, P2-1 kan, Jadi, dia harusnya, outputnya zero. Pastikan itu. Kalau dia menunjuk sesuatu, ada, pasti ada something wrong. Oke. Itu adalah, pada saat, pre-startup, kalau saat, operasi seperti apa? Ya. Sampai, yang lihat, gitu, operator, ya. monitor, Ft, dan, DBT, lalu, output, control valve, seperti apa? Ya, pastikan, kalau Ft lebih tinggi, daripada DBT, control valve, harus kondisi, nutup. Kebalikannya, kalau dia, Ft dan DBT, harganya sama, artinya, dia persis ada di, control line, Anda harus segera, naik ke atas, hingga di atas, memastikan bahwa, valve-nya sudah mulai, agak, mulai bergerak-bergerak, membuka, ya. Berarti, kontrolnya, berarti benar. Ya. Jadi, memang diinstruksikan, untuk, membuka pada saatnya. Ya. Jangan sampai, Ft lebih rendah, dari DBT, waktu bahaya. Dan valve-nya, masih tidak berreaksi, itu bahaya. Oke, bagaimana, control valve response, ya. Ya. Artinya, antara input, signal ke control valve, dengan bukaan control valve, itu juga harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai, apa namanya, input ke control valve, sudah tinggi, tapi, bukaan control valve, itu lambat sekali. Nah, itu juga tidak boleh, karena, karena dia akan, menjadi lambat, nanti dalam, menambah flow, Jadi, bisa lari, overshoot, ke kondisi search. Lalu, next-nya adalah, dalam operating status, ya. Anda juga perlu, sekali-sekali, plot ke, performance curve, ya. Kita hitung lagi, proses sekarang berapa, P2 berapa, tadi yang, kita terangkan, yang, garis, merah, silang, menurut itu, ya. Itu ada, plotting ke, performance curve, operating point, di mana. Sebenarnya, kita tahu, oh, sekarang masih, sesematinya, masih lebar, dan, kita periksa control valve-nya, dan, sebagainya. yang, ini juga masih dalam, 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 trapes shooting, dan verifikasi, ya. Kalipasi transmitter, bergeser, ya. Jadi, saya kira itu, sesuatu yang normal saja, jadi, instrument itu, bisa, bisa drifting, sedikit bergeser, gitu. Kalipasinya, tidak tepat, ya. Yang terjadi 0,66, bisa jadi 0,60, bisa jadi, 6,6, tinggi, atau 70, seperti apa-apa. Jadi, perlu dilakukan, kalipasi ulang, atau periksa. Pastikan, itu sesuai dengan, setting, yang kita, sudah hitung, ya. Lalu, control valve hysteresis, ya. Ini, ini, adalah, antara output, signal control valve, ya. Input, yang masuk ke control valve, dan, rusih strokenya, tidak, 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 tidak linear, ya. Artinya, kalau signalnya, itu, sebutkan, dia buka separuh, pastikan, dia buka separuh, ya. Kalau dia, control valve, itu, misalkan, 3x15, artinya, kalau dia, 9 PSI, itu, dia pasti separuh, ya. Tangan sampai, dia, 9 PSI, tapi, bukanya, cuma, 4x4. Nah, itu, kita, perlu, periksa, ya. ya. Untuk input, dengan kondisi, valve positioner-nya, valve stroke-nya. Flow, atau, pressure transmitter, dp transmitter, ya. Failure, ya. Ini, untuk elektronik, biasanya, dia, kabar putus, ya. Dihubungkan dengan, langsung ke control, munisya down. Jadi, dia langsung, tidak mau hidup, ya. Tidak mau hidup. Karena, dia, di PLC, itu, kalau, itu, kan, 4x20 mili, yang, kalau, seperti, dia, 0 mili. Pasti, dia akan membuat, apa namanya, unitnya mati, ya. Nah, untuk, untuk, numatic system, untuk transmitter, untuk transmitter, yang numatic, ini, ini, sangat bahaya. Ya. karena, karena, tidak dihubungkan dengan, unit chat down, ya. Apabila, DP transmitter, yang outputnya, fail, ini, bisa berbahaya, karena, system protection, search-nya, tidak, ada. Ya, jadi, kalau, set point-nya, jadi, bisa-bisa jadi, kejadian, itu, transmitter-nya itu, karena, numatic-nya, kotor, ya. Anginnya kotor, sehingga, ada blockage, gitu ya. Blockage. Lalu, output di, output di, transmitter-nya itu, tiba-tiba, zero terus saja. Ya. Zero-zero terus. Zero terus, atau, tidak melekan output. Ya. Karena, tidak, tidak membuat, shadow-down, jadi, artinya, Anda bisa bayangin, kalau flow berapapun, dia tidak akan, pernah sama, ya. Sehingga, dia, bisa kejadian, flow-nya turun, tapi, dia tidak, berreaksi, kontrol-valu-nya. Sehingga, bisa, parameter, terjadi search, yang terjadi, karena kegagalan, transmitter. Semua, itu, yang, 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 sekian dulu, presentasi, mengenai, mengenai, set, trivikal gas, kompresor, antisus, sistem, yang terakhir, tadi, kita bicara, mengenai, bagaimana, kita, mengevaluasi, sebuah, setting, daripada, set, kontrol, dan, mengevaluasi, setting tersebut, dimasukkan, ke dalam, kurva, sehingga, kita tahu, posisi, operating point, yang dimana, lalu, kapan search, dan, kapan, kontrol lain, akan, mulai, membuka. Terima kasih. Terima kasih.